Gue gak ada urusan, gue semua cabut soalnya Sekarang banget Iya, gue udah cara Udah lah gue cabut ya Yaudah lah, hati-hati Thank you ya Oke, dadah Dadah Oh iya, gue telepon kok susah ya Siap, kabarin aja Ya, hati-hati Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Saya Gio Taukah kamu bahwa di dalam ilmu komunikasi Kita mengenal dua istilah komunikasi Yaitu komunikasi verbal Dan komunikasi non-perbal Hari ini saya tidak sendiri Ada rekan saya Hai, saya Randa Dan rekan saya Saya Erika Poluzia Di video kali ini kita akan bahas Apa itu komunikasi non-perbal Dan mengapa ini penting Secara harfi ya, komunikasi non-perbal Adalah proses penyampaian pesan Atau komunikasi tanpa menggunakan kata-kata Lalu, menggunakan apa? Komunikasi non-perbal adalah komunikasi yang menggunakan Gestur tubuh, sentuhan, dan ekspresi wajah Ada beberapa fakta menarik tentang komunikasi non-perbal Pertama adalah komunikasi non-perbal bisa menciptakan kesan Bahkan seringkali lebih dalam daripada komunikasi verbal Dalam sebuah riset ditemukan bahwa kesan kita terhadap seseorang Ditentukan oleh 7% perilaku verbal 38% vokal Dan 55% ekspresi wajah Artinya, komunikasi non-perbal berperan lebih besar Dalam menciptakan kesan terhadap lawan bicara kita Meski pada dasarnya komunikasi non-perbal bersifat universal Namun, interpretasi terhadap pesan non-perbal bisa sangat beragam Ini akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, usia, dan masa lalu Pemahaman dari pesan non-perbal bergantung pada kondisi dan isi pesannya itu sendiri Misalnya, sedang bercanda atau sedang serius Maka, pesan akan berbeda maksudnya Lalu, apa yang menarik dari komunikasi non-perbal? Komunikasi non-perbal bisa mengkomunikasikan emosi Pesan non-perbal itu lebih nyata dari sekedar kata-kata Mulut bisa saja bicara begitu Tapi mata nggak bisa dibohongi Dan tentunya kita tidak hanya bisa berkomunikasi dengan perbal saja Seperti yang saya lakukan ini Saya berkomunikasi perbal sekaligus non-perbal Dengan saya menggerakkan badan saya, gestur saya untuk meyakinkan kamu semua Sekarang, mari kita bahas fungsi dari komunikasi non-perbal Fungsi pertama adalah komunikasi non-perbal berguna untuk mengulang kata Fungsi kedua adalah fungsi substituting Atau mengganti pesan perbal Contohnya adalah Yang ketiga adalah fungsi complimenting Atau menguatkan pesan perbal Contoh Oh iya Gue telepon kalau susah ya Siap, kabarin aja Hati-hati Itu adalah fungsi complimenting Fungsi yang keempat adalah Keluar komunikasi dan interaksi Pengen nanya sama lo, boleh nggak? Apa tuh? Lo umar anda kan? Iya Gue Erika Terus kenapa? Lo inget gue nggak? Terus, lo siapa? Kita pernah satu SD Di mana? SD lo di 07 kan? Iya sama gue juga Serius Iya, iya Kapan lo? Pernah sekelas sama gue? Pernah Gue inget lo kok Pernah sekelas kita Masa lo nggak inget gue? Terus, lo lulus di situ? Nggak sih Gue cuma sampai kelas 4 doang Lo pindah? Iya, pindah Tapi kita pernah sekelas? Pernah Dan lo nggak inget gue? Harusnya gue inget Karena gue selalu inget apa-apa Lo dulu botak, gue tau Dan fungsi yang terakhir adalah Fungsi contradicting Atau berlawanan dengan pesan perbal Seringkali fungsi ini Tidak disengaja Contoh Udah, kayaknya gitu dulu Kita bingung Katanya kan bingungnya Masa langsung mau off sih? Oh iya Langsung nemu jawabannya dong Itu tadi adalah 5 fungsi dari komunikasi non perbal Di video ini kita sudah bahas Beberapa bentuk dari komunikasi non perbal Seperti gestur Sentuhan Dan ekspresi wajah Ada beberapa bentuk komunikasi non perbal lainnya Dan tentunya kita akan bahas di sesi berikutnya Kalau begitu saya Gio Dan teman saya Ada Maranda Ada Erika Mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di sesi berikutnya